Woo Kali ini Gue mau ngedatengin temen Temen dari Palembang tapi yang udah Bapan di Jakarta, udah jadi orang sih мож daripada Terus yang satunya lagi, dia profesinya adalah di mall ternama trending orangnya penampilannya juga trend kita berusaha lama-lama lagi kita masuk pagi Bang Endi tapi kali ini bertiga betul bertiga kemarin kan Bang Endi sama lo sekarang kami bertiga kagak maksudnya kok kita atau dipanggil soalnya dia suka panggil tiba-tiba nah kaya kemarin ya? Malaikat dong gue sekarang mau ngebahas masalah e-commerce atau jual beli online jual beli online karena saat ini kan lagi mark yang mereka beli barang gitu kan COD terus dateng-dateng eh kurunnya dimarahin malah diajak berantem barang di oh COD tapi sama anak diri makanya mau ngebahas COD codot kalo codot 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 oke bang kita langsung aja ya kita mas e-commerce ya ya saat ini kan istilahnya udah real-real digital semuanya serga pake handphone mau beli apa pake handphone gitu kan mau transaksi apa juga pake handphone nah saat ini itu yang rame-ramenya nih bang banyak dibahas di luar sana itu mereka beli lewat e-commerce online gitu bang nah pas waktu dateng itu barangnya gak sesuai sistemnya COD gitu jadi mereka nyangkannya COD itu kalo misal barang dateng gak cocok biar mereka dikembalikan nah sama si kulitnya ini nah padahal kan yang saya tau nih yang saya tau nih ya padahal kan bisklasis COD itu kan gak seperti itu jadi mereka kan hanya kulit nah kita kan lurusnya sama tokonya dong yang di luar dong nah menurut sendiri nih gimana nih jadi kalo menurut saya kita setahun dulu COD itu apa COD itu apa C C-nya O-nya 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 C-nya C-nya salah begitu diterima di cas dulu baru cas cash cash on delivery kalau gini cash C-nya 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 memang COD itu kalo menurut apa banyak kesalahan itu dari si sellernya juga karena seller itu suka beriklan itu bikin menjebak apa namanya nah gitu kan namanya kalimatnya itu misalnya menjual penjual kan betul nyata yang dijual lain harganya beda itu tapi keterangannya itu sementara si pembeli dilihatnya harga murah wah ini toko bagus juga order begitu pengen pesennya balon datangnya ongean nah gitu dan bilang salahnya lagi tau kalo ongean apaan? balon ongean ongean iya jadi begitu barang sampai kan pakai kure ada kure khususnya nantar barang ke pemesan sampai kasih pembeli ini belum apa-apa sudah marah kenapa? iya bongkang yang lelah dan penantian bisa jadi terlalu lama gitu lelah 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 seperti nyanyi itu namanya sepul provinsi sepul jambi iya sepul jambi iya begitu dia terima dia buka gak sesuai marah-marah ke kure padahal kure itu tugasnya cuma mengantar nah gitu artinya CHUD tadi dibayarkan setelah barang diterima bukan perkara barang lo cocok gak aja jangan salahkan kure gitu kebanyakan orang yang latang ini menyalakan kure padahal ya ya kasihan ya kasihan ya dia udah ngantar capek-capek gak tau urusan dia pahamnya dulu bahwa kure itu tukang nganter iya mal bukan capek lagi kadang beri pak tolong dianterin oke gak datang nganterin ya pak yaudah bukan soal tau urusan barang babut apakah enggak enggak ada urusan kure itu cuma nganter yang ada terakhir kan viral itu kemarin nah emang tanem enggak ada yang kure itu dianggapnya batu asa dianggapnya batu asa dianggapnya itu memang bener ada kejadian iya ada kejadian bener karena dianggapnya kure itu begitu dilihat mungkin dilihat sama pembeli itu dia ambil parang disana akhir kure itu batu asa kan gendeng orang itu ngapain pak karena gue ngasas nah mau bawa pedang kure itu kapasitasnya dia ngambil barang dari seger dianggapnya tanpa perlu meliham bagus atau enggak ke barang nah bukan mantan gak ada urusan soal ngecek barang namanya juga antar kalau tukang ngecek barang ceker betul kalau di atas paha namanya ini bisa oke sekarang tuh bang pepen nih bang pepen gimana kalau menurut aku sebenarnya gak jauh beda sama ya kalau sudah dipahami bahwa pengertiannya itu memang untuk menjelaskan apa ini maksud jadi memang sebaiknya pembelinya itu pembelinya itu memahami tugas-tugas kurir yang menjadi masalah itu tidak memahami tugas-tugas kurir dia pikir kurir itu bagian daripada si perjual oh kesalahannya disitu ya lebih daripada kalau bisa itu masyarakat umumnya memahami apa tugas-tugas kurir siapa sih kurir itu bagaimana tugasnya apa tugasnya nah itu gak perlu ya jadi sejujurnya itu be smart buyer nah apa sih artinya artinya smart itu kartu buyer itu obat iya obat obat smart buyer jaminanmu itu jadi gitu berat jadi kalau misalnya lu beli barang di e-commerce gitu tuh lu harus ngerti dulu nih pelajarin dulu tokonya ya kan diteliti itu barang bener gak gitu yang penting kalau kita mau berbelanja di e-commerce kita lihat dulu ini yang perseller percaya official ringkat ringkat ringkatnya feedbacknya baru kita lihat barangnya lu jual dia makan bau iya lu gak terlalu terlalu jarang ya buat lu? jarang lu kan asing aja orangnya lu hanya hahaha jadi gitu loh jadi jadi kalau gue sebenarnya kalau detail kayak dia gue gak terlalu paham ya artinya apa namanya penjelasan-penjelasan dia cuma gue paham gitu jadi kalau sebelumnya gue malah bingung cuma aku ngerti yang fungsi kurir ya udah teman-temukan tugas dia jadi bila perlu kita dengan kurir itu berbaik hati iya kasihan kan dia udah capek-capek datang bila perlu minimal banget kasih minum lah minimal bang mau minum gak bang? kan minimal gitu kelaku peng biasanya karena aku pesen barang di e-commerce udah pas sekarang diantar kurir nah begitu barang itu sampai nah itu aku kasih dia bi,... di chat dulu penjualnya Kita tanya dulu, sepenjualnya ini belum enggak? Ketersediaan barang ada enggak? Ketersediaan barang ada enggak? Ketersediaan barang ada enggak? Untuk si bayar nih? Hmm, si bayarnya. Kita kan mau beli bayarnya. Beli triti lah. Cuma. Nah istilahnya kalau belinya memang COD, ya resikonya memang tetap seperti itu. Tetap ada. Presentase tidak sesuai ekspetasi itu pasti ada. Pasti ada. Tapi jangan pernah menyalakan kurir. Itu keputusan. Nah, nanti urusannya pokoknya lu chatting ke penjualnya. Kalau misalkan barang itu enggak sesuai. Ya. Tuh, chatting. Ini ternyata enggak sesuai nih atau gimana nih? Atau berkata atau gimana? Nah, aduh kan kita ada tindakan di situ kan setelah itu. Jangan kita asalnya lain kurir. Itu yang kita tahu, ya kan? Iya bang ya? Iya lah. Kita bicarakan apa yang kita tahu. Di luar yang enggak kita tahu ya enggak dibicarakan. Soal benar apa enggak, enggak dalam kapasitas gue. Silahkan audien yang dilihat. Ya, ya kan. Makanya bang Endi udah ngomongin versi pemahaman bang Endi. Iya. Lo bertanya dengan sesuai kapasitas dulu. Gue menjawab seperti apa ini. Betul sekali. Ya gitu-gitu, brat. Bukannya kita menggurui ya. Jadi maaf-maaf nih sebelumnya. Kita enggak ada kapasitas bukan gitu. Cuman pengalaman gue, gue sendiri soalnya memang sering. Belenya di tokoan itu sering. Dan alhamdulillah itu pasti memuaskan. Ya karena itu tadi. Awalnya gue tweetin dulu, ya kan? Gue chatting dulu, kayak gitu. Dan bagian di Bang Pepenku pasti juga demikian. Oke. Oke, brat dan sister. Saat ini kita sudahi pembicaraan ini. Dan kita lanjut lagi di konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk Like. Subscribe. Comment. And share. Jangan lupa ya. Ciao.